Hai semua, ketemu lagi di channel Siska Cook Di video kali ini, saya mau buat cambilan yang mudah, simple Mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, share channel youtube Siska Cook Dan tekan tombol loncengnya juga, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Di sini sudah ada bahan-bahannya Yang pertama, 250 ml air putih Ini kita tuang di dalam teflon Ini dalam keadaan api mati ya Selanjutnya, 2 siung bawang putih yang sudah saya parut Ini kita masukkan juga ke dalam teflon Lalu, 1 bungkus kaldu ayam Ini kita tuang semuanya Selanjutnya, nyalakan api Lalu ini kita masak hingga mendidih Kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur merata Oke, ini sudah mendidih Lalu selanjutnya 150 gr tepung terigu Atau sekitar 15 sendok makan tepung terigu Ini kita masukkan semuanya ke dalam teflon Ini saya kecilkan apinya Sampai sekecil mungkin Ini kita aduk-aduk Kita masak Hingga semuanya tercampur merata Ini dia Jika sudah tidak ada tepung terigu yang mentah Atau berwarna putih Itu tandanya sudah matang Kita bisa angkat dan dinginkan Ini saya tuang ke dalam wadah Kita tunggu hingga dingin Jika adonannya sudah dingin Ini kita bisa langsung uleni Menggunakan tangan Sebelumnya saya sudah mencuci tangan saya Kita uleni adonannya hingga kalis Seperti ini adonannya sudah kalis Sudah lebih bagus dan lebih rata lagi Di sini saya sudah siapkan pepan kayu Ini saya akan ambil adonannya sedikit Langsung saya akan gulung-gulung seperti ini Kita gulung memanjang Ini dia Adonannya sangat lentur Dan tidak mudah patah Kita taruh di dalam wadah Lanjut Saya akan ambil sedikit adonan Lalu saya akan gulung-gulung Hingga membentuk panjang Seperti ini Kita akan lanjut Menggulungnya hingga semua Adonannya habis Kita sudah selesai menggulungnya Ini dia hasilnya Lanjut kita akan goreng Saya siapkan teflon Lalu tuang minyak Minyaknya sudah panas Kita langsung masukkan Satu persatu adonan yang tadi telah kita gulung Ini kita goreng dengan api sedang Hingga kuning kecoklatan Ini jangan langsung kita balik Kita tunggu hingga adonannya kokoh Ini dia sudah kokoh Kita bisa langsung bolak-balik Supaya matangnya merata Sampai jumpa di video selanjutnya Oke ini sudah matang Sudah kuning kecoklatan Kita angkat dan tiriskan Selanjutnya kita goreng kembali Adonan yang masih tersisa Goreng hingga kuning kecoklatan Dan matang Terima kasih telah menonton! Ini dia camilan stick bawangnya Ini kita taruh di atas piring Atau supaya tetap awet Crunchy-nya Kita bisa masukkan di dalam toples Ini kita coba Untuk tampilannya cantik Ini sangat kriuk Sangat crispy sekali Bismillah Enak Gurih Kriuk sekali Rasa bawangnya juga terasa Ini benar-benar crispy Tapi sangat lembut di dalam Hmm Recommended Ini dia stick bawangnya Sangat crunchy Kriuk Hanya 4 bahan saja yang dibutuhkan Sudah menjadi camilan yang sangat enak Cocok sekali juga untuk ide jualan Terima kasih yang sudah menonton video saya Semoga videonya bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai ketemu di facility selanjutnya Terima kasih selanjutnya Terima kasih